katanya dari mesir katanya dari mesir belakangnya ada foto sosok-sosok yang bermuka hitam mukanya gelap menyeramkan juga mukanya hitam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dakwah popular oke seperti biasanya teman-teman kita akan reaction atau kita akan melihat beberapa video ya yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua dan untuk video kali ini kita akan melihat banyak sekali ya postingan-postingan atau video-video di media sosial di youtube atau facebook dan lain sebagainya bagaimana video tentang penampakan-penampakan malaikat nah entah ini benar atau mungkin hot atau mungkin ada rekayasa tetapi kita sebagai umat muslim kembali lagi kita sebagai seorang yang beragama islam kita juga harus mempercayai bagaimana Allah SWT menciptakan malaikat ya seperti halnya Allah SWT menciptakan manusia jin ataupun syaitan atau bahkan iblis dan juga malaikat ini kita harus percaya bahwasannya ini adalah ciptaan Allah SWT banyak sekali ayat-ayat yang disinggung atau yang difirmankan oleh Allah SWT mengenai malaikat ini seperti yang pernah kita sering dengar ya di khutbah jumat ibnallaha wal malaikat tahu yusallu'ala nabi ya artinya adalah lawasannya Allah SWT dan juga malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ini artinya anjuran bagaimana Allah SWT menganjurkan kita semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW karena bagi setiap muslim atau orang yang beragama islam Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT yang terakhir dan kita dianjurkan untuk bersolawat dan bersolawat ini bukan berarti mendoakan tetapi kita mengucapkan salam menyenandungkan harapan bagaimana dengan Al-Quran-nya dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT yaitu Al-Quran Karim bahwasannya menjadi pedoman hidup manusia dan juga menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk memperbaiki ahlah kita memperbaiki sifat-sifat yang mungkin jelek sifat-sifat yang jahiliyah untuk memperbaiki itu semua dan di dalam surat Al-Baqarah juga Allah SWT menyebutkan ada kata-kata malaikat ya teman-teman Nah artinya ini kurang lebih adalah bahwasannya semua itu beriman kepada Allah SWT seperti malaikatnya kemudian apa yang diturunkan oleh Allah SWT kitab-kitabnya yang dibawakan oleh Rasulullah dan juga Rasulnya sendiri tentu beriman kepada Allah SWT Nah bahwasannya disini ada kata-kata ya banyak sekali di Al-Quran kata-kata tentang malaikat menentukan bahwa malaikat ini benar-benar diciptakan oleh Allah SWT dan tidak panjang lebar kita akan melihat ya penampakan-penampakan bagaimana orang-orang yang mengklaim atau meng-share video ini yang disinyalir atau memberikan judul atau statement ini adalah penampakan daripada malaikat ya tetapi Allah SWT juga karena di era sekarang juga banyak editan-editan atau mungkin di rekayasa-rekayasa tapi kita coba kita akan melihat langsung bagaimana penampakan video malaikat oke pertama teman-teman ini adalah video penampakan malaikat yang kayaknya video udah lama ini ya 3 tahun yang lalu mungkin dan ini sempat menjadi viral dan juga perbincangan di media sosial ini di seputaran Ka'bah ya seputaran Ka'bah dan di atasnya ini ada sesosok cahaya yang turun dari langit ini di slow motion ya di slow motion dibikin slow gitu dia turun dari langit dan menuju ke Ka'bah di angel yang lain ada seseorang yang melihat ya nah itu tadi adalah video pertama penampakan malaikat ya dan tadi kita melihat bahwa dari atas kemudian menuju ke bawah sesosok cahaya putih kemudian berada tepat di atas Ka'bah dan sepertinya kayak ada sayap atau apa ya seorang sedang duduk gitu balik lagi tentang berbicara tentang malaikat memang manusia jin dan juga malaikat itu mempunyai beberapa dimensi-dimensi ya karena klasifikasinya tersendiri seperti kita manusia ini mempunyai 3 dimensi ya yaitu dimensi dalam arti daya gerak ya daya gerak kita bahwa manusia hanya bisa maju mundur kanan kiri dan juga atas bawah ini menandakan manusia hanya mempunyai 3 dimensi bagaimana dengan jin bagaimana dengan jin lebih tinggi lagi dimensinya mereka mempunyai 4 dimensi bagaimana mampuan gerak mereka yang dikatakan jin ini bisa menembus benda ya tidak terpengaruh oleh benda di depannya jadi bisa langsung berpindah tempat sesuai dengan keinginan mereka dari ruang 1 menuju ke ruang 2 tanpa harus melewati penghalang kemampuan dimensi yang dimiliki oleh jin lalu bagaimana dengan kemampuan dimensi malaikat di dalam Al-Quran pun disebutkan dan juga hadis-hadis juga disebutkan bahwa malaikat itu mempunyai 600 dimensi bagaimana dimensinya itu sangatlah banyak ya dan disebutkan juga bahwasannya malaikat mempunyai uli ajni hatin yang artinya malaikat ini mempunyai daya gerak daya kemampuan yang menggerakkan malaikat ini disebut bisa kalau sekarang diartikan sayap atau mungkin bisa lain sebagainya yang dimana kemampuan daya gerak ini membuat malaikat ini bisa mempunyai banyak dimensi yang bisa dilakukan dan juga dijelaskan juga Masna, Wasulasa, Warubaka yang disimpulkan bahwasannya dimensi malaikat kurang lebih yang mempunyai 600 dimensi ini teman-teman luar biasa hebat ya kemampuan dimensi yang dilakukan malaikat nahi malaikat ini kalau tidak salah di surat al-fatir ya 35 bagaimana menyebutkan dimensi-dimensi malaikat kalau tidak salah ke video yang kedua tentang malaikat kita akan melihat cukrikan videonya video yang kedua ini teman-teman informasinya bertempat di ini ya di Masjid Nabawi ini sudah melakukan kajian halakoh gitu disebutnya dan disini ada sandaran ya videonya ada sandaran dan sandaran ini depannya ada sesosok putih ya sesosok yang berjubah putih seperti itu kemudian bercahaya dan banyak juga yang mengomentari video ini video ini adalah penapakan malaikat dan lanjut video yang ketiga ya ini bukan video sih tetapi ada capture foto ya seorang jamaat dari Mesir yang ketika itu beribadah atau melakukan foto di Ruloh ya oke kita akan melihat fotonya nah penampakannya seperti ini dan di belakang seorang ini yang katanya dari Masjid katanya dari Mesir jadi belakangnya ada foto sesosok yang bermuka hitam gitu dan berjubah apa nih merah atau pink ini ya ini berjubah dan mukanya gelap nah ini lebih gelas sama sampingnya menyeramkan juga mukanya hitam semua ada beritanya kita baca aja beritanya seperti apa nah dilansir dari kabarmekah.com nih teman-teman tanpa disengaja seorang jamaat haji Mesir memotret sosok tanpa wajah di Masjid Nabawi rahasia Allah kejadian menghebohkan baru-baru ini terjadi di Masjid Nabawi Madinah seorang jamaat haji yang berasal Mesir ketika sedang berada di area rugoh tanpa disengaja memotret sosok tanpa wajah ya lihat hitam nih teman-teman seperti foto yang sudah saya katakan tadi fotonya yang orang memakai jubah dan juga ini adalah berwajah hitam wajahnya tidak kelihatan kemudian lanjut ia terkejut ketika melihat hasil gambarnya di belakang tak mempunyai muka sama sekali awalnya laki-laki yang belum diketahui namanya ini mencoba mengabadikan dirinya dengan kamera yang ia miliki setelah berhasil melakukan sholat sunnah di rubah kemudian tak disangka ketika ia melihat hasil foto tersebut ia kaget karena melihat penampakan seorang tanpa muka menggunakan surban di kepala dan sedang melakukan sholat di belakangnya oh serem padahal ini terang banget fotonya sangat jelas kemudian foto penampakan sosok tanpa wajah akhirnya menjadi viral di sosial media setelah dikonfirmasi ia bahkan berani bersumpah demi Allah bahwa gambar tersebut bukan editan atau manipulasi hasil daripada fotonya kaget karena di belakangnya ada sosok-sosok yang berwajah hitam memakainya jubah dan dia juga berani demi Allah bersumpah nah bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal tersebut apakah hal seperti ini patut kita percayai atau mungkin kita jadikan pelajaran juga hikmah buat kita semua bahwa kita memang hidup berdampingan dengan dimensi-dimensi lain seperti jin malaikat dan Allah menciptakan manusia jin dan juga malaikat memang saling berdampingan ya dan juga pasti ada hikmahnya ya karena semua yang diciptakan oleh Allah SWT hanya untuk beribadah kepada Allah SWT oke dan mungkin itu saja teman-teman video di channel dakwah populer dan semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel dakwah populer segera subscribe atau mendapatkan video-video terbaru dari channel dakwah populer akhir kalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati